Demi anaknya bisa selamat sampai sekolah sodara, para orang tua menggendong buah hatinya menyeberangi derasnya aliran sungai Kali Regoyo di desa Jugosari, Numajang, Jawa Timur. Banjir lahar dingin Semeru telah merusak satu-satunya jembatan yang menjadi akses utama warga setempat. Daripada membahayakan nyawa anak-anaknya, orang tua utamanya para ayah rela menggendong buah hati mereka. Melewati derasnya aliran sungai Kalir Goyo, supaya anak-anak bisa belajar di sekolah. Baik pergi maupun pulang sekolah, anak-anak digendong orang tua yang menyemberangi sungai. Proses melewati kali ini gimana? Di ceklek. Di pokong ya? Iya, di pokong. Gimana rasanya? Takut atau seperti apa? Takut. Tapi nggak ada jalan lainnya? Iya. Para orang tua tak punya pilihan lain. Banjir lahar dingin Gunung Semeru telah merusak 22 jembatan, termasuk jembatan limpas di desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, yang menjadi akses 135 kepala keluarga di wilayah ini. Ditambah, belajar online dari rumah tak bisa dilakukan karena jaringan listrik yang terputus akibat banjir lahar. Jika ada siswa yang tidak bisa berangkat ke sekolah, tidak bisa masuk, untuk melaksanakan daring juga sepertinya sekolah tidak mungkin, sekolah tidak bisa, karena jaringannya juga rusak. Listrik juga mati, jadi wifi juga tidak bisa, internet tidak bisa. Bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru dan tanah longsor di Lumajang menyebabkan tiga orang meninggal. Petugas pun mengimbau warga untuk tetap waspada karena banjir maupun tanah longsor berpotensi masih terjadi, Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.